Salam Bapak Ibu Saudara sekalian Sebelum kita beranjak untuk beristirahat hari ini Kita akan membaca firma Tuhan dan seluruhnya mari kita bersatu dengan Tuhan Bapak di surga kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang sudah kami jalani Dimana Tuhan boleh menyertai perjalanan hidup kami Dan saat ini sebelum kami beranjak untuk beristirahat Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu Bila firman Tuhan akan menjadi kekuatan buat kami Memasuki hari baru yang akan Tuhan percayakan kepada kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Yohanes pasal 8 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11 Demikian bunyi firman Tuhan Di atas judul perempuan yang berjinan Pagi-pagi benar ia berada lagi di bayi Allah Dan seluruh rakyat datang kepadanya Ia duduk dan mengajar mereka Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi Membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah Lalu berkata kepada Yesus Rabi perempuan ini tertangkap basa ketika ia sedang berbuat zina Musa dalam buku Taurat Memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencubai dia Supaya mereka memproles sesuatu untuk menyalahkannya Tetapi Yesus membuku lalu menulis dengan jarinya di tanah Dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya Ia pun bangkit berdiri Lalu berkata kepada mereka Barang siapa diantara kamu tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama meleparkan batu kepada perempuan itu Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu Pergilah mereka seorang demi seorang Mulai dari yang terkuat Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu Yang tetap di tempatnya Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya Hai perempuan dimanakah mereka Tidak adakah seorang yang menghukum engkau Jawabnya tidak ada Tuhan Lalu kata Yesus aku pun tidak akan menghukum engkau Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Mulai dari sekarang Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Dan tema firman Tuhan untuk kita malam hari ini adalah Bahwa Yesus membebaskan orang yang tertindas Ada sebuah ungkapan yang mengatakan demikian Kami percaya kepada Yesus Kristus Yang membebaskan orang-orang tertindas Ungkapan ini adalah sebuah pengakuan yang tidak biasa Mengapa? Karena kita lebih sering melihat karya Yesus secara rohani Secara spiritualitas Sedangkan pembebasan di bidang sosial Seperti pembebasan kepada orang-orang yang tertindas Dianggap bukan lagi urusan Yang namanya kerohanian Bukankah di sekeliling kita juga kita berhadapan dengan mereka-mereka yang tertindas karena kemiskinan Tertindas karena arogansi pihak-pihak tertentu Tertindas karena berbagai macam konflik kepentingan Tertindas karena strata atau derajat sosial yang berbeda Satu dengan yang lain Yang pasti Sesuatu itu termasuk kategori penindasan adalah Ketika ada pihak yang merasa paling benar Dan menempatkan orang lain sebagai pihak yang paling bersalah Nah sikap menghakimi orang lain Tanpa mampu merendahkan hati Merupakan sikap para penindas Tapi sebaliknya Orang yang tertindas Adalah korban yang tidak punya kekuatan Untuk membela diri mereka Mereka menjadi pribadi-pribadi yang terpinggirkan Merasa sendirian Dan tidak ada yang mau membela mereka Maka tampilnya seorang pembela Adalah awal dari proses pembebasan Bagi mereka yang tertindas Itulah Yesus Kristus Dan seharusnya Kita selaku pengikut Termasuk gerejanya Juga harus melakukan hal yang sama Setiap orang yang menyebut dirinya Kristen Dia harus mampu memberikan dampak Yang positif Bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Maka dalam bacaan ini Ada pesan radikal sekali yang harus kita ingat Bebaskanlah perempuan Yang masih dipindas oleh laki-laki Bebaskanlah setiap orang yang mengalami Penindasan secara sosial Secara ekonomi Bahkan juga secara politik Bebaskanlah juga umat yang tertindas Oleh pemahaman-pemahaman agama yang sempit Dan bahkan tidak adil Ibu bapak saudaraku yang dikasih di Tuhan Maka kalau kita perhatikan dalam teks ini Pertama sekali ketika Mereka menyeret seorang perempuan yang kedapatan berzinah Sementara Sang laki-laki Itu tidak pernah diajak Tidak pernah dibawa Untuk ikut serta Dan hal ini sangat berbeda dengan ulangan 22 Di mana sebetulnya kedua-duanya Harus dilempar dengan batu sampai mati Bahkan juga dalam peristiwa ini Tidak ada saksi Yang melihat dengan jelas Akan perbuatan yang mereka lakukan Ayat 6 sampai ayat 10 Diperlihatkan kepada kita Bagaimana Yesus membungkuk Lalu Yesus menulis di tanah Ini mungkin gambaran Yesus tidak peduli Dan tidak mau ambil pusing dengan mereka Tapi dengan ucapan Yesus Siapa yang tidak berdosa Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini Maka dari teks ini Dari ungkapan ini Yesus ingin mengajarkan kita semua Bahwa sebenarnya Perbuatan perempuan itu Tidak lebih berdosa Daripada perbuatan orang-orang parisi Dan ahli-ahli tauran Secara lahiria Mereka memang bersih Tampak bersih Tetapi hati mereka dipenuhi Oleh yang namanya Kemunafikan dan kejahatan Mereka malu Tapi tidak dipermalukan Karena itu Ibu bapak saudara Koneka saudara Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita Sikap yang tidak menindas Juga bahkan Terhadap para penindas Sekalipun Dalam hal ini Ahli-ahli tauran Yesus justru membebaskan Yang tertindas Oleh laki-laki Dan oleh ketidakadilan sosial Serta Tertindas oleh agama Perempuan itu pun Bebas Namun pembebasan Yang Yesus lakukan Tidak mengurangi Bobot kesalahan Perempuan itu Atau bahkan justru Membenarkan Perbuatan perempuan Yang salah Pembebasan Yesus Adalah sebuah Pembebasan yang adil Yesus tidak hanya Membela orang yang tertindas Dan mempersilahkannya Untuk berbuat Apapun Dan yang tertindas Juga tidak boleh Menggunakan cara yang sama Atau cara lain Yang juga Tidak terpuji Dan inilah Pembebasan Yang butuh Dibebaskan oleh Seorang penindas Dan dibebaskan Dari Dosa Amin Kiranya Tuhan Memberkati Germania Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Untuk firmanmu Yang boleh kami dengar Bersama pada malam hari ini Dalam Perjalanan hidup kami Biarlah kami juga Boleh menjadi Umatmu Yang membawa Pembebasan Secara Menyeluruh Dalam perjalanan hidup kami Sehingga kami boleh Merasakan Kebebasan Keadilan Hidup Yang diperlakukan Sama Oleh siapapun Tanpa harus Mengalami Perbedaan Atau bahkan Diskriminasi Terima kasih Untuk karya Pembebasan Terima kasih Untuk Kebebasan Yang Tuhan Berikan Kepada seorang Perempuan ini Termasuk Untuk kami semua Dan biarlah kami juga Sungguh-sungguh Menghargai Pembebasan Yang dilakukan Oleh Yesus Kepada para Mereka-mereka Yang mengalami Penindasan Dalam kehidupan Inilah doa kami Bapak Dalam nama Yesus Kami sudah Berdoa Haleluya Amen Kepada para